Intro Di tengah kabar baik melambatnya laju penularan virus SARS-CoV-2 ada cerita optimis penyintas yang berjuang menghadapi penyakit COVID-19. Di antara ribuan pasien COVID-19 yang sembuh, perjuangan bernadus Jono Putro atau Bernie, laki-laki berusia 56 tahun ini, layak untuk disimak sebagai penyemangat di tengah kondisi Indonesia menghadapi pandemi. 20 Maret, saya sedang kerja, itu merasa tidak enak karena penggolokan tidak enak, kemudian cek ke dokter dan katanya padang amangel, merah, terus diberi beberapa obat. 5 hari kemudian, tanggal 25, masih belum sembuh, obat jadi cek lagi, itu diperiksa dan masih tetap. Ketanya saya pulang, saya merasa tidak nyaman, saya kira salah dengan diagnosanya. Tanggal 27, saya mendengar berita bahwa kawan saya, Al-Fahum Ketua IAI, Pak Juhara meninggal, karena kita sangat dekat, saya shock, saya agak down, dan stress, dan malam itu saya tidak bisa tidur, dan besok paginya mulai merasa tidak enak. 2 hari kemudian, saya volunteer ikut rapid test. Hasil rapid test itu hari tanggal 30-nya negatif, agak lega tapi tetap curiga. Karena apa? Pulang dari rapid test, saya merasa lebih tidak enak. Kenapa yang paling menonjol itu tidak bisa nyium, dan tidak bisa nyemah, tidak ada rasa. Nah, besoknya, kita kembali ke rumah sakit yang sama, diperiksa lagi, merasa saya harus dites. Jadi, saya minta thorax di tronson gitu, kemudian saya diperiksa yang lainnya. Dan betul, kita tunggu sampai tidak malam. Nah, hasilnya, dalam lontot saya, ada flag, sedikit, dua gitu. Tidak, Pak, ini bronchi, pneumonia. Saya yang bilang ke dokter, apa ini mungkin COVID-19. Nah, akhirnya, kita tahu, bahwa kita dapat surat tujukan, saya kira, saya confirm ini sih COVID-19, karena saya sudah merasa semua tidak enak nih. Dan itu sudah tanggal 30. Di situlah mulai, ayahnya sudah merasa psikosomatis gitu, sudah merasa stres gitu, karena merasa terpapar, sampai akhirnya, malam tanggal 1, bisa masuk ke RSPP Pertamina. Proses masuk ke RSPP, saya kira lebih straightforward, karena saya sudah, simptomnya sudah kuat sekali gitu. Panasnya sudah tinggi, dan dicek, dan langsung di korak scan. kabutnya sudah semua memenuhi paru-paru. Nah, dalam waktu 2-3 hari, langsung memuncak begitu, pneumonia gitu ya. Maka, saya langsung dimasukkan ke dalam ruang isolasi COVID-19 di RSPP. Saya sudah sadarkan diri kira-kira 4 jam. Beberapa jam setelah saya sadar, saya terus berkomunikasi dengan Tuhan saya gitu ya. Terima kasih.